Keramaian arus balik lebaran di stasiun Pasar Senen masih terlihat, meskipun jumlah penumpang mulai mengalami penurunan. PT KAI memprediksi 43.000 penumpang tiba di Jakarta hari ini. Lebih dari 15.000 orang diantaranya turun di stasiun Pasar Senen. Jumlah penumpang hari ini mengalami penurunan dibandingkan hari sebelumnya yang mencapai 46.000 penumpang. Sejumlah pemudik mengaku kehabisan tiket sehingga baru bisa kembali ke Jakarta hari ini. Sementara itu stasiun Gambir masih dipadati oleh pemudik yang baru saja tiba. Kedatangan pemudik diprediksi hingga 21 April mendatang. Diperkirakan 13.000 lebih penumpang akan tiba di stasiun Gambir hari ini. PT KAI DAOV1 masih menyediakan tiket perjalanan kereta api jarak jauh untuk tanggal 17 hingga 21 April sebanyak lebih dari 75.000. Dan untuk mengetahui situasi terkini arus balik lebaran ada rekan Amrina Rida di stasiun Pasar Senen dan juga Muhammad Zulhilmi di stasiun Gambir. Kita ke stasiun Senen terlebih dahulu. Amrina apakah penurunan jumlah penumpang di stasiun Senen ini cukup signifikan? Halo selamat siang Nabilah kalau sebenarnya penurunan jumlah penumpang ini di Jakarta yang kembali melalui moda transportasi kereta api ini kalau dibandingkan sama hari kemarin menurutnya hanya sekitar 2.000 penumpang saja gitu ya karena hari ini ada 45.000 penumpang yang kembali ke Jakarta menggunakan kereta api begitu baik itu yang turun di stasiun Pasar Senen, stasiun Gambir ataupun stasiun lain ada di Jakarta. Nah kalau di stasiun Pasar Senen sendiri kami memantau ini sejak pagi memang masih cukup ramai sebenarnya meskipun memang apabila dibandingkan dengan ketika puncak arus balik ini berbeda tentunya. Jauh lebih ramai ketika puncak arus balik tanggal 15 April yang lalu. Nah kami pun tadi juga melihat di area kedatangan ini masih banyak sejumlah penumpang yang baru saja keluar artinya meskipun sekarang sudah tidak masuk masa cuti lebaran atau cuti bersama begitu masih banyak penumpang yang memilih hari ini untuk kembali ke Jakarta karena kebanyakan kalau tadi kami berbincang mereka baru bisa kembali hari ini dikarenakan mereka kehabisan tiket. Nah kalau ada 45.000 penumpang yang kembali ke Jakarta via mode transportasi kereta api kalau di stasiun Pasar Senen ini dari 45.000 penumpang tersebut yang kembali atau yang turun di stasiun Pasar Senen ini ada 18.000 penumpang dimana dari kedatangan ini didominasi kedatangan dari Provinsi Jawa Timur dan juga Jawa Tengah seperti dari kota Surabaya, Malang, Purwokerto, Solo hingga kota-kota lain yang ada di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Dan kalau kami melihat sebenarnya dari data yang disampaikan oleh pihak PT KAI begitu sebenarnya untuk jadwal angkutan lebaran ini akan berlangsung hingga 21 April nanti dan memang setiap harinya ini selalu ada penurunan meskipun memang penurunannya ini hanya sekitar 2.000 atau 3.000 saja dan hingga 21 April nanti diperkirakan jumlah penumpang yang kembali ke Jakarta menggunakan mode transportasi kereta api ini mencapai hampir 700.000 penumpang. Kalau di stasiun Pasar Senen selain memang masih ramai penumpang yang baru saja tiba begitu juga ternyata masih cukup ramai penumpang yang baru akan berangkat. Kalau kami tadi memantau di area pintu keberangkatan atau ada di samping saya ini tadi beberapa menit yang lalu ada antrian yang cukup mengular walaupun tidak terlalu panjang itu untuk keberangkatan menggunakan kereta Matar Maja menuju ke area Jawa Timur. Dan memang informasi yang kami dapatkan hari ini masih ada sekitar 15.000 calon penumpang yang baru akan berangkat. Meskipun memang keberangkatan ini penumpang tadi mengaku bukan untuk mudik melainkan untuk berlibur ataupun juga untuk kembali ke tempat perantauan ataupun juga untuk berkunjung ke rumah kerabat. Dan informasi bagi pemirsa yang misalnya belum sempat mudik dan masih ingin melakukan mudik dan berangkat dari stasiun Pasar Senen untuk hingga tanggal 21 April nanti masih tersedia tiket jadi sekitar 75.000 tiket untuk berangkatan dari stasiun Pasar Senen, stasiun Gambir ataupun stasiun lain yang ada di Jakarta. Bahkan untuk keberangkatan dari stasiun Pasar Senen dan juga stasiun Gambir ini pihak PT KAI Daop 1 menyediakan diskon hingga 20% untuk kelas dan juga untuk relasi tertentu dan untuk ketersediaan tiket dan juga untuk promo tersebut bisa langsung dicek di aplikasi KAI ataupun juga di aplikasi-aplikasi atau website KAI yang bekerja sama dengan KAI. Dan himbawan karena untuk beberapa hari ke depan setidaknya hingga 21 April ini masih cukup ramai sehingga bagi penumpang yang baru datang di himbawan untuk tetap menjaga barang bawaan agar tetap dijangkauan dan juga bagi yang baru berangkat begitu kiranya sebisa mungkin datang jauh lebih awal agar tidak terlambar. Nabila? Baik Amrina, jadi di stasiun Pasar Senen ini walaupun ada penurunan tapi masih ramai begitu. Dan kita akan bergeser sekarang ke Gambir ada Hilmi. Hilmi seperti apa suasana arus balik di stasiun Gambir? Ya Nabila untuk saat ini di stasiun Gambir para pemudik yang melakukan arus balik ini masih terus berdatangan meskipun untuk siang hari ini bahkan cenderung sepi kondisinya. Namun jika kita merujuk pada data per Kamis 18 April 2024 ataupun hari ini diperkirakan akan ada sebanyak 13.477 penumpang yang tiba di stasiun Gambir. Namun jumlah ini bisa dibilang sedikit menurun jika kita bandingkan dengan data kemarin yang mencapai 13.887 penumpang. Artinya untuk hari ini sedikit menurun yakni sekitar 400 penumpang menurun jumlah penumpang pada hari ini di stasiun Gambir Jakarta. Namun untuk saat ini peningkatan volume kedatangan penumpang di masa angkutan lebaran 2024 ini diprediksi akan terus terjadi hingga 21 April 2024 mendatang. Untuk kedatangan dari para penumpang yang menggunakan kereta api jarak jauh di stasiun Gambir ini mayoritas berasal dari Yogyakarta, Surabaya, Semarang, Solo hingga Kota Malang. Sementara itu untuk hari ini akan ada 40 kereta api jarak jauh yang melakukan perjalanan dari stasiun Gambir. Namun untuk jumlah penumpangnya jika dibandingkan dengan arus mudik pada pekan lalu ini sangat turun drastis Nabila dan juga pemirsa. Dimana untuk hari ini dari tempat duduk yang tersedia sebanyak 18.740 hanya terjual sebanyak 6.473 tempat duduk. Artinya untuk okupansi penumpang yang berangkat dari stasiun Gambir Jakarta pada hari ini hanya mencapai 34,4 persen. Ada pun untuk tujuan ataupun relasi favorit dari para penumpang yang melakukan perjalanan menggunakan kereta api jarak jauh dari stasiun Gambir Jakarta ini. Di antaranya adalah tujuan Yogyakarta, Surabaya, Purwokerto, Tegal, Solo hingga Bandung. Dan untuk saat ini pun PT KI Daop 1 masih terus menjual tiket angkutan masa lebaran untuk tanggal 17 hingga 21 April. Yang mana untuk saat ini masih tersedia hingga 75.968 tempat duduk. Bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan dengan menggunakan kereta api jarak jauh, bisa mendapatkan tiket di aplikasi KI Akses ataupun dengan melalui layanan GoShow yakni 3 jam sebelum perjalanan. Demikian Nabila. Baik, terima kasih atas informasi Anda. Zul Hilmi dari Gambir dan sebelumnya ada Amrina di stasiun Pasar Senen. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Terima kasih atas informasi Anda.